Terima kasih telah menonton! Sekali kalau belajar itu pakai menu, Nobito, biar nggak cepat bosan. Oh iya ya, bener juga. Maksudnya, menu buat pesan makan kan? Enak tuh, belajar sambil makan. Ini bukan menu yang itu, Nobito. Sama nih, kalau kita mau pilih makanan di restoran kan kita pakai menu. Belajar juga harus pakai menu, biar porsinya itu pas sama nutrisinya juga. Hmm, apa sih? Aku nggak ngerti deh. Apaan sih tuh? Menu-menu, menu belajar apa sih? Yaudah, daripada kamu pusing, langsung aja kita tonton videonya. Selamat datang di episode 6, sisa keempat seri Learning How to Learn With Usata bersama saya Lika Dina Tari, Cloudstar Teacher, Pahamify. Jangan lupa follow Sosmed Hutata, subscribe, dan aktifin bell biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Belajar juga butuh menu loh, supaya belajar kita itu pas, jangan sampai kurang. Mau belajar? Eh malah kebanyakan lihat media sosial di HP. Gitu juga sebaliknya. Jangan sampai belajar terus, sampai lupa buat istirahat. Penelitian dari The Journal of Experimental Education mengatakan siswa yang mengerjakan PR lebih dari 3 jam sehari bisa mengalami stres, masalah kesehatan, dan kehilangan keseimbangan dalam hidup. Jadi, saat belajar memang ada baiknya kita sekali-kali istirahat dulu. Buat makan, minum, dan mungkin ngecek WhatsApp. Oke, jadi itu menu yang pertama. Waktu Berapa lama sih waktu idealnya untuk kita itu belajar? Dan berapa lama sebaiknya kita beristirahat pas lagi belajar? Kalian pernah denger Troxler Fading nggak? Kalau namanya kurang familiar, pernah nggak kalian melihat sebuah ilusi mata yang berbentuk warna-warna dan sebuah tanda silang di tengahnya? Kalau fokus pada tanda silang di tengah, maka warna-warna di sekitarnya bisa hilang. Wow, ajaib kan? Ini sebenarnya membuktikan kalau otak manusia akan menganggap sesuatu jadi nggak penting kalau kita fokus pada satu hal tersebut terus menerus. Jadi, semakin lama kita fokus pada suatu benda atau suatu hal, otak kita malah jadi bosan dan nggak bisa fokus lagi. Penelitian dari University of Illinois at Urbana menunjukkan siswa yang disuruh belajar selama lebih dari 50 menit tanpa istirahat, semakin lama konsentrasinya makin berkurang. Sebaliknya, siswa yang belajar selama 50 menit, istirahat, kemudian belajar lagi, justru bisa fokus lebih lama. Jadi, memang sebaiknya kita belajar itu nggak lebih dari 50 menit. Dan setelah itu istirahat dulu. Baru deh, kita lanjut belajar. Selanjutnya, kita juga harus bisa membuat jadwal dan rencana belajar. Kapan waktu untuk belajar, dan kapan waktu untuk melakukan kegiatan yang lain. Belajar tentunya bukan satu-satunya kegiatan yang harus kita lakukan dalam seminggu. Kadang-kadang, kita itu kan butuh waktu untuk main dengan temen, atau melakukan kegiatan lain yang merupakan hobi kita. Kayak ikut les bahasa asing, ikut nge-band, atau ikut kelas melukis. Kalau saya sih, sukanya ikut kelas ilahan. Karena itu, kita harus mulai bikin jadwal dalam seminggu. Kira-kira hari apa aja yang bisa kita gunakan untuk belajar tanpa terganggu. Misalnya kalau hari Senin dan Rabu kamu ada les bahasa Inggris sampai malam, jadinya nggak bisa sempat belajar. Kamu bisa pakai hari Selasa, Kamis, dan Jumat untuk belajar. Alasan kenapa kita sebaiknya membuat jadwal belajar adalah supaya kita bisa menyeimbangkan antara waktu buat belajar dan waktu untuk melakukan kegiatan lain di luar belajar. Dan soal manajemen waktu akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa! Kita juga harus tahu tujuan belajar kita supaya kita tahu apa yang harus kita pelajari. Misalnya karena sebulan lagi mau ada ujian semester. Nah, sebaiknya kita mulai mengulang-ulang materi yang akan diujikan. Dan kalau ada materi yang belum kita kuasai, maka sebaiknya kita fokus pada materi tersebut, baru ke materi yang lain. Bisa juga tuh kita catat urutan materi mana dulu yang sebaiknya kita pelajari, dimulai dari yang paling susah sampai yang paling gampang. Terakhir, jangan lupa untuk memberi nilai pada diri sendiri. Gimana belajar kita hari ini? Apa aja yang udah dipelajari? Dan apakah kita semakin paham dengan materi yang kita pelajari? Kalau masih ada yang belum paham, bisa kita catat dan nanti ditanyakan pada guru atau teman yang lebih paham. Dengan menjadikan rencana belajar sebagai bagian dari sistem belajar, maka kita akan menjadikan belajar sebagai sesuatu yang bisa kita lakukan setiap hari dan secara teratur, sesuai dengan tujuan dari sistem. Oke, di video selanjutnya, kayak yang saya udah janjiin tadi, kita akan ngebahas soal bagaimana sih memanage waktu, terutama buat kamu yang sibuk banget. Penasaran kan? Jangan lupa nonton video selanjutnya. Sekian dulu untuk video kali ini, dan salam salaman! Terima kasih telah menonton!